Cara membuat topik pembelajaran Silahkan masuk ke kelas mata pelajaran Pilih tugas kelas Kemudian klik buat Pilih topik paling bawah Kemudian mulai menentukan topik Satu kurikulum silabus Topik bisa disesuaikan dengan pembelajaran di setiap sekolah Satu kurikulum silabus Satu kurikulum silabus Satu kurikulum silabus Satu kurikulum silabus Kemudian yang kelima Sedat paling satup Satu kurikulum pilator Satu kurikulum siluku Setiap 20g Satu kurikulum silabus Setiap 30g Satu kurikulum Set Randy Satu kurikulum silabus kemudian saya buat yang terakhir oke ada 7 topik yang saya buat sebagai contoh yang disesuaikan dengan pembelajaran di SMK untuk penyusunnya tegar urut dari nomor 1 sampai nomor 7 tinggal di drop dan geser selamat menikmati oke sudah tersusun sesuai dengan nomor 7 yang pertama kurikulum silabus 2 panduan belajar mengajar 3 sumber belajar 4 penilaian pengetahuan 5 penilaian kinerja dan portfolio dalam hal ini untuk penilaian keterampilan kemudian 6 penilaian sikap dan karakter kemudian 7 yang terakhir penilaian akhir selamat selamat anda sudah berhasil membuat topik pembelajaran di classroom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati